Intro Jadi sekarang muaranya itu sudah dangkal Jadi kapal tidak bisa masuk ke dalam ini, di dermaga ini Jadi kita harus naik perahu kecil, ditransfer ke tengah, ke kapalnya Intro Ini adalah perjalanan mengunjungi sungai-sungai di Nusantara di mana terdapat 68 sungai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat menjadi tujuan perjalanan kami dimulai dari Jawa, Sumatera hingga Papua Perjalanan ini adalah kolaborasi peneliti, jurnalis dan komunitas untuk memeriksa kesehatan sungai Nusantara mendokumentasikan aktivitas, konflik hak atas air inisiatif masyarakat menjaga sungai dan nasib sungai Indonesia menyampaikan data ke masyarakat karena kurangnya akses informasi terhadap sungai Perjalanan ini mengajak masyarakat menjaga sungai dan menegaskan peran negara dalam memelihara dan memulihkan sungai Nusantara Ini lembaran Pak ini Pak, ini kayak filamen namanya Ya, filamen itu... Nanti lagi, satunya fiber... Nama saya Brigia Adi Sandi Saya founder dari Ikutun Foundation dalam ekspedisi sungai Nusantara Saya melakukan penelitian terutama fokus pada tingkat pencemaran mikroplastik yang ada di sungai-sungai Indonesia Kemudian saya juga ingin mempromosikan dan mendorong terbentuknya komunitas-komunitas pelestari pemelihara sungai di Indonesia Saya Amiruddin Mutagin Di ekspedisi sungai Nusantara ini Saya melakukan penelitian terkait kualitas air dan saya juga mendokumentasikan aktivitas masyarakat di sepanjang ekspedisi sungai Nusantara yang kami kunjungi Jadi kita ini mengambil sampel mikroplastik Jadi kita mengambil sekitar 50 liter air di mata aloe ini Terus kita amati nanti Ini plankton net Jadi nanti akan menjebak atau menangkap partikel plastik di bawah ukuran 5 mili sampai 20 mikron Ikutun Foundation ini kan sudah hampir 25 tahun melakukan upaya-upaya penyelamatan upaya-upaya advokasi sungai-sungai di Jawa terutama Kemudian kita melihat bagaimana sungai tidak mendapatkan tempat yang selayaknya Kalau kita melihat isu-isu lingkungan selain isu tambang, isu hutan, penjeman udara Jadi ada tempat bagi tiga isu Tapi untuk sungai kita melihat masih minim perhatian masyarakat terkait dengan isu sungai Itu yang pertama Yang kedua kita melihat bagaimana Ikutun sudah melakukan beberapa upaya Salah satunya mendorong apa Mendorong anak-anak komunitas perempuan Kemudian melakukan litigasi Mengugat pemerintah Mengugat pencemar Kemudian kita juga Based on research ya Banyak melakukan research-research Terkait dengan keragaman hayati Tingkat pencemaran sungai Kita melihat bagaimana upaya-upaya ini Berhasil kemudian menumbuhkan kecintaan masyarakat pada sungai Brantas Kita ingin membawa pengalaman Ikutun yang 25 tahun Mengadvokasi sungai di Brantas Ini kita bagi atau kita sharing kepada komunitas lain yang ada di sungai-sungai di Indonesia Kenapa serangga-serangga ini penting? Karena ternyata serangga-serangga ini itu dia masing-masing jenis serangga itu dia punya toleransi yang berbeda Alasan utama saya ikut ekspedisi sungai Nusantara ini Yang pertama ya ini mimpi saya Mimpi besar saya untuk bisa berbagi pengetahuan dengan masyarakat di seluruh Indonesia Terkait menguji kualitas air Terus kemudian melihat kesehatan sungai dengan mikroorganisme atau makroinvertebrata itu Ya itu tadi Saya senang terus kemudian ada kesempatan untuk ikut ekspedisi Ekspedisi sungai Nusantara ini ya kemudian saya bergabung di ekspedisi ini Untuk kemudian salah satunya yang mewujudkan mimpi untuk mengelilingi Indonesia Dan kemudian berbuat sesuatu terkait berbagi pengetahuan, berbagi ilmu yang saya miliki Kepada masyarakat yang ada di rute sepanjang ekspedisi sungai Nusantara itu Apa kabar sungai Muharri ini? Semoga sungai kita baik-baik saja Semoga teman sekalian Saat ini kami sudah melakukan ekspedisi sungai Nusantara Kita punya empat misi dalam ekspedisi ini Satu, kita akan mendeteksi kesehatan sungai-sungai di Indonesia dengan menggunakan empat belas parameter terutama kadar mikroplastik dalam sungai kita Kedua, kita akan mendokumentasikan kondisi realita sungai-sungai yang ada di Indonesia Enam puluh belapan sungai yang ada di Nusantara Yang ketiga, kita akan mempublikasikan kondisi, informasi, kearifan, berita-berita terkait dengan kesehatan dan kerusakan sungai yang ada di Indonesia Yang keempat, kita akan mengajak banyak orang, lebih banyak masyarakat, komunitas untuk ikut melestarikan dan menyelamatkan sungai-sungai yang ada di Indonesia yang sedang sakit Mari bergabung bersama kami dalam ekspedisi sungai Nusantara Jadi ada sekitar empat faktor yang penyebab kerusakan sungai di Indonesia Satu adalah deforestasi menjadi sawit dan perkebunan, begitu ya, monokultur Kemudian kedua, tambang yang menimbulkan kerusakan pencemaran logam berat dan kontaminasi sungai tidak lagi bisa dimantap menjadi bahan baku air minum Kemudian ketiga adalah kita melihat bahwasanya pertumbuhan kota itu selalu berdampingan dengan sungai Banjarmasin, Pontianak, Bandung, Palembang di Musi, Surabaya di Jawa Timur Ini kemudian sangat berpengaruh pada kualitas air sungai Karena masyarakat membuang limbahnya, membuang kotorannya, sampahnya langsung ke sungai Sehingga menurunkan tingkat kualitas air yang kemudian menyebabkan punahnya ikan, tingginya tingkat kadar pencemaran pospat, nitrat, logam berat Jadi ini kemudian kita melihat tidak ada upaya serius pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran Dan akhirnya kemudian lambat laun, ada indikator yang penting Indonesia menjadi negara tercepat kepunahan ikan air tawar kedua setelah Filipina Jadi kepunahan ikan air tawar itu tercepat di dunia, ikan-ikan di Indonesia Karena itu faktor-faktor tingginya atau menjadi lumrah pencemaran pengebat Bantan, lusaknya kualitas air di sungai-sungai kita Memang mata airnya ini memang ada dari dulu ini Bang ya? Iya, dari nenek kemoyang dulu memang udah ada Dan meskipun kemarau, dia tidak pernah kering ini mata air ini? Enggak, kemarau dia enggak kering ini malahan Tapi kan dia kecil malahan, tapi enggak kering Kalau kemarau itu banyak yang mandi di sini Bang Mandi, ambil air di sini malahan Kalau bicara hak masyarakat memang harusnya masyarakat itu punya akses untuk mendapatkan air yang bersih ya Karena air itu kan bagian dari hak asasi manusia Tapi faktanya ya pengelolaan sungai kita, pengelolaan air bersih kita itu masih buruk Jadi masyarakat itu masih harus membayar biaya yang mahal untuk mereka bisa mendapatkan air yang bersih untuk layak dikonsumsi Kalau hanya mengandalkan air sungai di beberapa wilayah yang mereka tidak punya perusahaan daerah air minum juga Mereka masih menggantungkan hidupnya dengan sungai yang kualitasnya juga sangat-sangat buruk Karena hampir semua sungai kita di kawasan hulu itu sudah beralih fungsi untuk pertambangan, untuk perkebunan sawit Itu yang menyebabkan kualitas air sungai kita itu menjadi buruk atau turun kualitasnya Jadi ya masyarakat belum bisa mendapatkan akses air yang bersih, yang sehat, yang tidak tercemar sebenarnya Salah satu motivasi kami yang melakukan ekspedisi sungai Nusantara ini adalah Keluarnya peraturan pemerintah yang terbaru terkait dengan pengelolaan lingkungan PP22 tahun 2021 yang menyebutkan Sungai-sungai Indonesia harus nihil sampah termasuk dalamnya sampah plastik Jadi kita ingin memverifikasi apakah benar sungai-sungai kita bebas sampah plastik Tapi faktanya kita melihat ya orang menganggap sungai itu tempat sampah Dari Aceh sampai di Sorong itu kita melihat popok kemudian botol, gelas plastik, saset, tas keresek, strofum itu memang tempatnya di sungai seolah-olah begitu Karena kita melihat, kita juga menganalisis bahwasannya negara atau kota-kota, provinsi itu tidak menyediakan sarana pengelolaan sampah yang baik Sehingga mereka yang mampu melayani kurang dari 40% penduduk Indonesia Artinya apa? 60% penduduk Indonesia membuang sampah tidak pada tempatnya Hampir 20% dibakar dan sisanya ditimbun dan dibuang ke tempat-tempat terbuka seperti hutan, semak-semak dan sungai Bahkan kita terbaru ini menyebutkan bahwasannya Indonesia menjadi negara penyumbang plastik keempat terbesar di dunia dari sungai menuju ke laut Bahkan kemarin Oxford University menemukan bahwasannya sampah Indonesia itu ditemukan sampai di kepulauan di Afrika Ini menunjukkan kita gagal mengelola sungai, kita gagal merawat sungai kita sehingga orang bebas membuang sampahnya ke sungai Dan temuan kami ya hampir semua sungai dijadikan tempat sampah Di Medan kita lihat banyak yang di Medan itu ada sungai yang membelah di tengah kota Medan itu juga sangat-sangat potor sekali Jadi sampah bahkan kita sempat nyusur sungai dengan teman-teman di sana itu ya pakai perahu karet itu Ya sepanjang perjalanan dari start sampai finish itu ya kita melihat tumpukan sampah di mana-mana Terus kemudian di Jawa ini juga sangat kotor sungainya mulai dari Brantas, Pengawan Sulu kemudian Ciliwung, Citarung semuanya juga kotor semua banyak dipenuhi sampah Terus kemudian di Serang itu malah ada satu sungai yang dia sudah berubah fungsi bukan jadi sungai lagi tapi jadi tempat pembuangan sampah Seperti itu di Padang, di Lampung itu juga cukup parah kondisi sungainya itu ya Jadi orang masih menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,9,6,7,15,16,17,18,17 Ini akan tuas pengennya adalah lensa yang lain Dan di dalam kegiatan ekspresi sungai Nusantara, kita juga melakukan kegiatan yang namanya brand audit. Jadi kita mengumpulkan sampah ya, tadi 104 tempat di tepi sungai, terutama di tepi sungai. Jadi di sungai-sungai ini kita mengambil sampel, ada di hulu, ada di tengah, ada di perkotaan, kita mengambil sekitar 33 ribu piece lembar sampah. Itu kemudian kita audit mereknya, dan kita menemukan merek-merek yang paling mencemari sungai kita adalah satu, wings, produk wings seperti mie sedap. Yang kedua, unilever seperti kecap-cap bangau. Kemudian yang ketiga itu kita menemukan dari Indofood, kan kita sering melihat Indomie, jadi menjadi poluter ketiga. Kemudian yang ketiga, keempat adalah Mayora, jadi yang memproduksi lemineral dan senek-senek untuk anak-anak itu, sasetnya banyak kita temukan. Kemudian yang kelima adalah Forisa. Forisa menjadi poluter terbesar kelima. Dan yang menarik, dari 33 ribu sampah yang kita pulung ya, kita pungu di tepi sungai itu, ternyata hampir 43 persen adalah jenis saset. Jenis saset ini jenis yang multi-layer, yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian kita juga melihat 20, hampir 25 persen adalah tas keresek. Jadi artinya memang sungai kita memang tidak dijaga dengan baik, padahal di Indonesia 86 persen itu bahan baku air minum itu beras dari air permukaan, dari sungai. Jadi kita ini tadi, problem ini terkait dengan bagaimana kita, masyarakat tidak sadar ya, memperlakukan sungai kita dengan baik. Setelah melakukan brand audit ya, selain untuk kebutuhan data, satu contoh di Padang itu kita dari setelah melakukan brand audit di Padang, kita dengan teman-teman Walhi di sana itu, ngirimkan kembali sampahnya itu. Jadi kita sempat ngirim ke Unilever melalui kantor pos. Jadi teman-teman Walhi di Padang itu, setelah brand audit mereka ngemasi mana merek-merek yang mereka temukan, salah satunya ya Wing, Unilever, Mayora, ada merek-merek lokal juga, terus mereka packing, mereka kirim ke perusahaan itu melalui kantor pos. Itu yang dilakukan. Karena memang harusnya di aturan pengelolaan sampah itu kan, sampah yang tidak bisa terdegradasi secara alami oleh lingkungan itu harusnya menjadi tanggung jawab si produsen. Nah, aksi-aksi itu yang kemudian kita ingin tunjukkan bahwa harusnya produsen ikut tanggung jawab yakannya. Tapi kalau selama ini kan kita melihat, ya produsen tidak tanggung jawab yakannya. Buktinya masih banyak sampah saset yang berserakan yang kita temukan yakannya. Mikroplastik tersusun dari 10 ribu senyawa kimia termasuk bispenol dan fetalat. Yang mana senyawa tersebut termasuk senyawa pengganggu hormon yang mengganggu sistem kerja hormon, metabolisme tubuh, penyakit imun, hingga kanker. Hingga saat ini mikroplastik sudah ditemukan di seluruh organ dalam tubuh manusia, yaitu di paru-paru, di jantung, kemudian di asi ibu hamil, kemudian di placenta, ginjal, darah, bahkan dapat menyumbat pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Selama perjalanan ini kita mau meriksa, mengambil sampel air gitu ya, terus kita lihat di mikroskop kadar mikroplastik. Karena tadi itu di atas keresek, terus kemudian di setiap rukum, sampah-sampah plastik itu lama-lama dia akan ter-fragmented, dia akan terpecah menjadi mikroplastik. Dan ini kita menemukan di Pulau Jawa, pusat sungai yang banyak terkotominasi adalah di Brantas. Berdasarkan penelitian dari ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022, ditemukan mikroplastik terbanyak pertama yaitu Provinsi Jawa Timur 636 partikel, kedua, Sumatera Utara ditemukan 520 partikel, ketiga, Provinsi Sumatera Barat ditemukan 508 partikel, keempat, Provinsi Bangka Belitung ditemukan 497 partikel, dan kelima, Provinsi Sualawesi Tengah ditemukan 417 partikel. Mikroplastik bersifat seperti magnet, sehingga semua polutan yang ada di sekitarnya dapat diikat oleh mikroplastik, sehingga dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui pernafasan dan pencernaan. Ini menjadi ancaman serius karena ukuran mikroplastik ini identik dengan ukuran pelangton. Dan ikan-ikan ini kan mengkonsumsi pelangton, dan kita menemukan 80% ikan-ikan di sungai kita itu mengandung mikroplastik. Bahkan kita kemanyakan di sungai Musi, kita mengambil sampel ikan, dan semua ikan yang kita periksa itu mengandung mikroplastik. Mau sampai kapan sungai kita tercemar? Mau sampai kapan kita mengkonsumsi ikan-ikan yang mengandung mikroplastik? Sungai Belembeng telah tercemar mikroplastik. Pesisir Labuan Haji, kota Selong, NTP, telah rusak karena sampah plastik, karena saset, sedotan, tas kresek yang kita buang. Tanpa sadar, bahwasannya ikan-ikan yang kemudian ada di pesisir, itu tercemar dengan mikroplastik. Ada 12 parameter kualitas air yang kita uji di setiap perjalanan, setiap kita kunjungi sungai-sungai itu. Rata-rata memang kandungan fosfat, klorin itu tinggi, di atasnya baku mutu. Terus kemudian ada beberapa logam berat yang kita uji, seperti nikel, krom, kemudian ada juga merkuri, merkuri, beberapa logam berat itu, kita temukan di beberapa sungai itu yang sudah di atasnya baku mutu. Bahkan, kita pernah mengunjungi di Sumatera itu ya, di sawah luntuh. Di sawah luntuh itu karena ada PLTU, terus kemudian masyarakatnya masih menggunakan air bahan baku untuk mereka konsumsi setiap hari itu menggunakan air yang ada di lokasi tambang, itu ternyata TDS-nya itu di atasnya 4 ribu. Jadi, kami cukup kaget juga, loh, TDS 4 ribu masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air bersih. Bahkan, beberapa masyarakat yang mereka cukup sensitif untuk menggunakan air dengan TDS 4 ribu, itu mereka harus beli air galonan untuk mandi, untuk bersih, supaya tidak gatel. Itu yang kami temukan. Di Batanghari dan di sungai-sungai yang lainnya juga, kami menemukan ada kandungan logam berat di sungai itu, terutama di Batanghari ya, itu ada kandungan merkuri. Ini sangat dimungkinkan kita temukan, karena memang di kawasan-kawasan hulu sungai itu, banyak kita temukan tambang-tambang emas ilegal, yang dia masih menggunakan senyawa-senyawa seperti merkuri untuk proses pemisahan emasnya itu. Jadi, semua aktivitas industri, aktivitas masyarakat, baik itu yang legal maupun yang ilegal, itu memang banyak memberi kontribusi pencemaran di sungai-sungai kita. Terima kasih. Perjalanan SN ini sangat menyenangkan bagi saya, ini adalah petualangan yang luar biasa. Sekali dalam sumber hidup, saya bisa melihat dan juga belajar mencintai Indonesia. Kita melihat bagaimana beragam budaya orang makan, beragam budaya orang mengolah ikan, beragam budaya orang memperlakukan sungainya. Saya itu sering masuk angin dulu, jadi dengan, ya hampir orang tidak percaya kalau saya bisa berkeliling Indonesia dengan motor, karena saya kebiasaan masuk angin. Tapi alhamdulillah, selama saya ekspedisi ini, sering keroan, jadi sering, ya di mana-mana, di mana tempat itu, saya selalu cari tukang pijet ya. Saya tukang pijet, kemudian orang yang bisa ngerok. Karena memang, tapi itu setimpal dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami. Bagaimana kita bisa melihat dari ketinggian, di Gorontalo, sebelum masuk kota Tapatuan, masuk kota Padang, kita bisa melihat bagaimana di atas gunung, kita melihat kota di bawah, kita meliuk-liuk, di setiap jalan ada monyet yang menyapa kita, berjalan di malam hari di Sumatera Utara itu, Taman Nasional Apa itu, itu sampai malam hari, jam maghrib kita mulai perjalanan, jam 12 malam itu kita sampai di tempat tujuan, sepanjang jalan itu selalu berdoa. Jadi, saya semakin dekat dengan Tuhan melalui perjalanan, karena banyak ketakutan yang saya rasakan, saat melintasi hutan, melintasi tempat-tempat yang sepi, ini kan hanya kita dan Tuhan, kita mendekat dengan Tuhan. Ini luar biasa, karena kita juga banyak teman, menemukan banyak teman. Selama perjalanan itu kan, kita bertahan itu kan karena kita menikmati, menikmati perjalanannya, kemudian menikmati pertemanannya, kemudian menikmati banyak hal, karena hal-hal yang baru, jadi satu contoh, saya itu kan selama bekerja di dunia NGO ini kan, belum pernah sama sekali ke Sumatera, jadi saya baru tahu Sumatera itu ya ketika ikut ekspedisi sungai Nusantara ini, makanya saya cukup bersemangat ketika masuk di Lampung, yang wilayah Sumatera itu, saya cukup bersemangat untuk menelusuri Sumatera dengan motor Supra ini. kayak gitu ya. sama-sama, sama-sama, minalai dinolfaidin ya. Halo Pak Berisi. Halo Bu Ceta, aduh cantiknya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya. mohon maaf lahir batin ya, kalau Bapak punya salat ya. Ya, selain menyenangkan itu ya, ya kadang memang ya cukup rindu ya, kayak hari raya itu kan kita biasanya di rumah ya, dengan anak dan istri, terus ini hari raya kita jauh di kotanya orang lain, itu yang mungkin kadang-kadang bikin sedih ya. Terus kemudian dalam perjalanan ini juga beberapa kali, ada hampir 2-3 kali lah saya sempat sakit, sakit ya karena kecapaian, terus makan yang nggak teratur, itu akhirnya masuk angin. Jadi masuk angin, terus kemudian sampai demam di Aceh itu, jadi masuk Aceh itu sampai 3 hari itu sampai memaksakan untuk beraktifitas, akhirnya kemudian drop dari jadi nggak bisa ngapa-ngapain itu, jadi harus istirahat. Ya cuman tinggal dibuat istirahat, habis itu ya udah pulih lagi, ya kita lanjut melakukan perjalanan lagi gitu. Siapa yang berorang ke sini? Banyak orang yang berorang mana? Orang sana. Pelangsa? Iya. Aceh Utara? Iya. Aceh Utara juga. Aceh Timur. Aceh Timur yang buang ke sini ya? Mana siapannya? Ini bang. Menurut kalian, ini baik apa enggak? Baik apa enggak gini? Baik. Nggak baik ya? Nggak baik ya? Nggak baik. Ya weh, ya weh. Solusinya, pertama kita sebagai konsumen harus cerdas ya, kita harus berani untuk mengatakan tidak pada saset. Jadi, kita harus memulai, kita harus anti-main streaming untuk kemudian tidak gampang-gampang menggunakan saset. Kopi sasetan, kapal api, milo, ini semua kan makanan yang di packaging bungkus yang multi-layer dan itu tidak bisa didawar ulang. Maka melalui ekspedisi ini juga kita kampanyekan stop minum kopi sasetan. Maka, carilah pacar yang tidak ngopi, kopi sasetan. Kita tahu hampir 96 persen personal care kita itu mengandung mikroplastik dan mikroplastik itu mencemari lingkungan. Kita harus mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, tas kresek, sedotan, saset, botol, karena itu semua akan menimbulkan beban bagi lingkungan. Yang kedua, kita harus mendorong produsen untuk mereka bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Dan kita harus berani untuk mendorong pemerintah untuk menegakkan aturan atau membuat regulasi di kabupaten kota dan provinsi untuk membatasi pemakaian plastik sekali pakai. Saat ini sudah ada sekitar 80-an kabupaten kota dan provinsi di Indonesia yang sudah menerapkan regulasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Harus ditambah terus, harus ditorong terus pemerintah kita untuk menerapkan regulasi pengurangan plastik sekali pakai. Karena ini penting, karena memang saat ini sungai menjadi korban. Sungai tidak bisa bicara, kita melihat bagaimana orang tidak menghargai sungai. Padahal sungai itu sangat penting, 86 persen bahan baku air dari sungai, maka kalau kita membiarkan sungai kita tercemar, maka ke depan anak-anak kita generasi setelah kita akan merasakan dampak buruk, membayar lebih mahal ongkos untuk minum air segar. Mari kita jaga sungai-sungai kita di Indonesia. Masyarakatnya ikut jaga, kemudian industri-nya itu juga tertepidak mencemari, pemerintahnya itu juga rutin melakukan pengawasan terhadap sungainya, sehingga beban kerusakan sungai kita itu tidak menjadi lebih parah dan masih bisa menghidupi semua masyarakat kita di seluruh Nusantara. seluruh Nusantara. seluruh Nusantara. Kota di aset menurut sejarah Terima kasih telah menonton